Halo juragan, sini dengan Iqbal Kemarin saya udah dikirimin HP Refurbish dari cndirex.com Itu iPhone 6 64GB Refurbish Abis setelah video itu di-upload, tayang Dia mau ngirimin lagi Samsung Galaxy Note 5 Refurbish juga HP Refurbish itu saya nggak ngerekomendasiin sama sekali Ini karena saya dikirim, jadi supaya agan-agan nggak penasaran kayak gimana Kemarin kan udah, kemarin-kemarin udah liat HP iPhone Refurbish itu kayak gimana Sekarang kita coba liat Samsung Galaxy Note 5 Refurbish kan Ini dcndirex harganya 400 dolar Kalau rupain lumayan ya Kalau mau liat-liat di HP Refurbish dcndirex, ada di kolom deskripsi kan Oke kita langsung ke kotaknya, ini dia Samsung Galaxy Note 5 Ini versi yang 32GB Dan di bagian belakangnya ada spesifikasinya Ini kotaknya udah jelek banget 4G LTE 64GB Octa-Core Ini pake yang Exynos RAM 4GB Layar 5,7 inci Quad HD Resolusinya Super AMOLED Kamera belakang 16MP Ada OIS-nya Terus kamera depannya 5MP Ada fitur wireless charging Knoak protect Dan memory storage-nya itu 32GB Memory storage Oke ini dia Ini kayak gini aja Ini warna gold platinum Saya udah buka sebenernya udah install aplikasi-aplikasi juga Biar sekalian gitu kan Unboxing ya Oke ini dia HP-nya Kita liat dulu dalamannya lagi kan Device layout Jadi ini kayak buku manualnya gitu Gak ada kartu garansi atau apapun Cuman keterangan cara penggunaannya aja Sim ejectornya Sim ejector Terus kita liat lagi di dalamnya Udah kabel data Ini Ini saya gak tau Original atau enggak Saya liat handsfree-nya Saya gak tau ini handsfree Samsung Emang dikasihnya kayak gini atau gimana Samsung Note 5 maksud saya Tapi saya gak tau ini Ori atau enggak ya kan Gak keliatan Gitu sih Kayaknya sih KW sih Terus ada adapternya Ini liat ini Ini adapternya Ini colokannya kayak gini Outputnya 5V 2A Ini saya gak tau juga Ori atau enggak Tapi berat sih Udah di dalamnya Gak ada apa-apa lagi Oke ini langsung Kita liat di device-nya Ini device-nya Ini versi SM 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 N920P Ini saya buka Lupa taruhnya Oke Udah saya bersihin Ini dia Galaxy Note 5 SM N20P Jadi ini versi Sprint ya America Sprint Ini udah jelas banget Diganti casingnya Soalnya kalau versi Sprint Ini ada tulisannya Sprint Bagian bakangnya kaca Tapi liat Gak ada lekukan-lekukannya Disini Jadi casingnya Ini bukan casing original Tapi ini kaca Bezelnya ini metal Tapi kerasa tipis gitu Emang kayaknya Bezelnya juga diganti Bagian atasnya Single SIM Gak ada microSD Sekian dari microphone Di bagian kanannya Ada tombol power Bagian bawahnya Port microSD Jack audio Port jack Dan speaker Sama microphone Ini susah banget fokus ya Dan ini stylusnya Stylus Note 5 itu kan Harusnya besi Nah ini dikasihnya plastik Dan bagian ujungnya Ini tajam banget Oke ini kita langsung Ngidupin device-nya kan 400 dolar Oke udah hidup Ini dia Home screennya Saya udah pake Udah setting fingerprintnya Fingerprintnya Kebaca cepat Saya udah tes sensornya juga Sensornya jalan semua Ini refurbishnya jalan semua Aida 64 disini bisa liat Prosesornya dia pake Exynos 7 octa 7420 14 nanometer Displaynya juga pake Super AMOLED Dengan resolusi 2K Nah disini bisa keliatan Kalo ini Samsung Galaxy Note 5 CDMA dari Sprint RAMnya bener 4GB Storage-nya 32GB Tombol kapasitif Lampunya ada Kelihatan jelas Kalo kita coba Stylusnya Di hidup Crusornya juga ada tuh Crusornya ada Nah yang kurang disini Di hape ini adalah Roomnya ini sebenernya Saya gak tau room apa Soalnya gak ada Google-nya tuh dikit Jadi gak ada kayak Youtube, Gmail Yang kayak gitu harus download sendiri Itu aneh banget Saya gak ngerti juga Ini roomnya Entah room Cina Atau gimana Ya itu doang sih Kalo yang saya di software-nya Sama ini OS-nya tau gak masih apa kan Masih Android Lollipop 5.1 Padahal sekarang udah ada marshmallow Dan mau ke nougat Yang kelima ini Tapi pas saya pake sistem update Ini wifi saya udah connect ya kan Saya cek untuk update Dia last check Gak ada Saya cek di website-nya Emang harus Lewat manual Saya bakal bikin video kedua Tentang hape ini Saya bakal ceritain Pengalaman saya Pake hape refurbish Saya mau nyobain Dan keluh kesahnya Bakal saya ceritain Sebelum kita berpisah Kita lihat dulu kamera depannya Memang bagus Saya udah pernah coba Note 5 juga dulu Kameranya emang kayak gini Kamera belakangnya juga Sebagus aslinya Jadi kameranya gak diganti Kesimpulan saya Ini yang diganti ya Untuk refurbish ini adalah Casingnya Casingnya ini semua diganti Kelengkapannya Semuanya dibikin KW Dan stylusnya ini diganti Bukan yang ori Udah itu doang LCD menurut saya enggak Sensor fingerprintnya Jalan normal Eh itu aja sih Casing Oke sekian dulu videonya Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Untuk lihat video tentang Saya pake hape refurbish ya Pengalamannya Jangan lupa like Kalau suka videonya Makasih udah nonton apa abis Juga gantengnya coba Thank you guys